Intro Antusias peserta pada kontes binaraga yang diselenggarakan di Capri Mall, Batam pada Sabtu 6 Oktober 2018 menunjukkan bahwa olahraga tersebut di wilayah Kepulauan Riau semakin berkembang pesat. Persatuan angkat berat, binaraga, angkat besi seluruh Indonesia atau PAPSI, Kepulauan Riau, berperan penting dalam melakukan pembinaan. Salah satunya dengan mempersatukan serta merangkul semua pecinta olahraga binaraga dari ratusan tempat-tempat fitness yang ada di wilayah Capri. Ketua Pengurus Provinsi PAPSI Kepulauan Riau, Gobi Muslim, mengatakan sejak tahun 2000 PAPSI Capri mulai merintis pembinaan terhadap pecinta olahraga di Batam. Dirinya selaku mantan atlet nasional berusaha meningkatkan pembinaan kepada para pemula hingga akhirnya Capri memiliki sekitar 40 orang atlet binaraga. Bahwa Batam sudah bangkit baik di olahraganya itu sendiri, baik pun secara percabur olahraga Capri sudah diperhitungkan. Saya melihat ada beberapa kandidat, perang lebar ada 5 orang. 5 orang yang sudah saya lihat dari kemarin, beberapa event di daerah lain, yang telah dibawa Pak Ihsan juga. Insya Allah saya akan merangkul kembali. Sementara itu salah seorang pemerhati olahraga binaraga di Batam, Al Ihsan, mengatakan bahwa pembinaan atlet binaraga maupun angkat berat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan koni. Lalu kita lihat banyak sekali potensi-potensi, kita lihat muda yang dapat mengangkat nama Batam dan Capri pada khususnya, dibawa binaan PAPSI Penda Capri nantinya. Selain event yang diselenggarakan PAPSI Capri, beberapa pengusaha di Batam juga sudah beberapa kali menyelenggarakan kejuaraan binaraga. Pada 23 dan 24 November 2018 nanti, PAPSI Capri telah mengagendakan kejuaraan nasional binaraga di kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan. PAPSI Capri, Andri Sofian melaporkan.